Halo cuy, welcome back with me, Rafli Prayuda di Dunia Games Anti-Noob Banyak banget nih cuy patch baru yang ada di Mobile Legends nih Mulai dari emblem yang di adjust lebih mudah dan juga ada hero Ixia yang baru nih Nah mungkin dari kalian semua banyak banget yang belum coba hero Ixia nih Wajar sih hero satu ini tuh overpower banget cuy Karena itu pasti banyak banget di band atau dipake oleh orang lain nih Nah pasti banyak dari kalian juga yang belum jago pake hero ini cuy Dan disini gue akan memberikan tips and trick buat kalian semua Mulai dari emblem dan juga build-buildnya nih Belum lebih dalam ke tips and tricknya ada baiknya lu pahamin dulu skill-skill hero ini cuy Skill satunya disebut dual beam Ixia melepaskan 2 serangan ahlite yang menjalan di sepanjang tanah ke arah target Memberikan kerusakan fisik kepada musuh dalam area persegi panjang cuy Ketika mengenai hero musuh, Ixia juga mendapatkan peningkatan kecepatan gerakan sebesar 40% selama 3 detik cuy Musuh yang terkena kedua serangan akan menerima kerusakan ganda Skill 2-nya disebut Star Hellis Ixia akan menembakkan energi spiral ke musuh Kemudian memberikan efek menarik musuh dalam jadur tembakan ke tengah Skill 3-nya atau ultimate yaitu Full Barrage Layaknya UV Ixia bisa menyerang lawan-lawannya dengan seluruh senjata yang ia miliki dalam jangkauan yang ada Bedanya, Ixia mengeluarkan 2 skill lainnya Yaitu Dual Arc dan Arc Helix ketika sedang dalam mode Arclight Barrage Selain itu, basic attack dari Ixia juga bisa digunakan ketika dalam mode ultimate ini cuy Nah, untuk pasifnya, basic attack dan skill Ixia akan memberikan tumpukan Arc Charge kepada musuh yang terkena Ketika Ixia melakukan serangan dasar pada musuh dengan 2 tumpukan Arc Charge Tumpukan tersebut akan digunakan sekaligus dan berubah menjadi Arc Siphon Yang memberikan physical damage dan mengurangi movement speed target sebesar 40% selama 1,5 detik Jika targetnya adalah hero, maka Ixia juga akan memperoleh pemulihan HP sejumlah damage yang diberikan Arc Siphon dapat digunakan pada semua hero musuh di depan Ixia yang berada dalam jangkauan basic attacknya Nah, buat tips pertama pastinya kalian harus gunain spell yang tepat nih cuy Sebenernya ada 3 spell yang akan gue rekomendasin ke kalian Yaitu Sprint, Flicker, dan juga Inspire cuy Kenapa 3 spell tersebut? Yang pertama, Sprint Kalau lo udah mainin hero ini, Ixia tuh nggak punya skill escape cuy Nah, Sprint jadi lebih mudah bantu lo buat kabur Untuk Flicker sebenernya bisa menjadi opsi buat lo Bisa untuk kabur atau bahkan melakukan outplay Dan juga hero yang satu ini emang memiliki kekuatan berdamage DPS Inspire bisa ngebantu lo buat berfokus pada attack speed nih cuy Karena dari itu, lo harus tau build yang cocok buat Ixia Biar lebih memperparah burst damage ataupun attack speednya cuy Ada 2 keuntungan yang bisa lo ambil nih Jika pilih burst damage, Ixia dapat menguntungkan lo dalam memberikan kerusakan yang lebih parah Apalagi pada saat hit ketiga yang menarik suatu peluru dari dalam tubuh musuh cuy Tapi kalau lo gunain build attack speed, serangan Ixia bakalan lebih cepat Tapi buat hit ketiga damagenya akan lebih berkurang Untuk build item speed, lo bisa coba cross and sight, swift boots, demon hunter sword, malefic core, wind talker, dan brute force Untuk build item speed, lo bisa coba cross and sight, swift boots, demon hunter sword, malefic core, wind talker, dan brute force buat pertahanan Nah, kalau lo mau coba build burst, lo bisa pilih hunter strike, swift boots, endless battle, WON, BOD, dan malefic core cuy Jadi pintar-pintarnya lo aja milih item yang akan digunain nih Tapi jangan lupa liat hero lawan juga ya Bicara spell udah, bicara item udah Nah, sekarang kita ke talent nih cuy Menurut gue pribadi, 3 talent berikut bisa lo cobain buat Ixia Yang pertama yaitu weakness finder Bergen hunter, dan juga swift yang bisa nambahin 10% extra attack speed nih Kenapa talent tadi? Karena mendukung hero lo agar lebih kuat dalam pertempuran nih cuy Karena talent tersebut memberikan attack speed, kenaikan damage, dan juga efek slow pada saat nyerang musuh Ultimate dari hero ini tuh ngebuat lo bener-bener gak bisa gerak cuy Ya, mirip-mirip sama UV lah Jadi lo harus bener-bener ngegunainya dengan baik cuy Entah itu dari timing ataupun positionnya cuy Bisa dibilang skill ultinya ini area Jadi ngebantu lo banget pada saat lagi war nih cuy Kalau lo tanya damage dari ultinya sesakit apa Lo coba sendiri deh Tips selanjutnya pastikan kalian selalu ada di setiap war nih cuy Ini merupakan hal penting pada gamenya sekarang nih cuy Biar kalian paham dengan situasi tersebut Karena memang dengan posisi selalu melakukan war Maka hal tersebut akan membuat kalian jadi semakin kuat dalam battle Ultimate Ixia yang area akan memberikan multi hit secara luas Itu yang bahkan membuatnya jadi makin mematikan dalam pertempuran cuy Emang masih langganan Bennett banget lah hero ini cuy Wajar lah, orang masih buff banget gitu kan Gimana, udah ada yang pernah nyobain hero ini belum? Atau kalian udah top global Ixia nih? Well, segitu dulu anti-noop dari gue nih cuy Semoga setelah video ini kalian yang gak noop-noop banget lah Dan jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe channel Dunia Games ya Sub indo by broth3rmax